Tiga mutiara mustika jilid sembilan. Ia lantas membeber asal usul diri Hongko dan menceritakan pula kera bagaimana mereka berjumpa dengan para pentolan dari berbagai golongan di Soatang, akhirnya mereka terpaksa menuju ke Hoasan buat mengintai gerak gerik Cijin Ho. Kiranya kawanmu orang Syuteng itu adalah anak murid Gobi Pei, gurunya Butun Tojin dengan aku pun kenal, maka sudah pasti harus menolongnya dengan mengangguk laki-laki itu berkata. Cuma tadi kau bilang ada seorang wanita yang disebut Tangkoh, dia ialah seorang siankoh dari pekelian kau, pengaruhnya cukup besar. Pembesar-pembesar negeri takut pada mereka yang bisa berilmu hitam, kini paling baik ialah kita merundingkan kera bagaimana menolong Teng Heng saja. Mendengar kata-kata orang, ditambah tadi ia sendiri telah menyaksikan ilmu ginkangnya ketika melintasi bukit. Bun Suile tahu bahwa orang dihadapannya ini pasti adalah seorang pendekar dari Kang Ngong maka ia tidak menaruh prasangka buruk lagi dan kemudian berjalan berendeng turun gunung. Setelah melintasi Jong Leong Nia, tiba-tiba laki-laki ini memblok menuju ke Janjiok Cheng, dari jauh tertampak di antara lembah gunung itu terdapat sebuah kudil kecil, ketika sudah dekat kiranya rumah biara ini adalah sebuah hemteng atau rumah biara kaum nikoh, dari papan nama yang tergantung di atas pintu tertampak tiga huruf pekelian M rumah biara kecil ini ternyata menyelip di suatu tempat yang tersembunyi sekali di pegunungan ini ketika laki-laki si Dian itu berdehem sekali, kemudian tampak seorang nikoh setengah umur keluar dari kudil itu. Bu An Leong Tai Hiap, angin apakah yang telah meniup kau kemari dan Nona ini apakah datang bersama dengan Tai Hiap? Tanya nikoh itu dengan merangkap kedua tangannya demi melihat siapa tetamunya. Lik De Je U Tai Su, sahut laki-laki itu sembari balas menghormat. Nona ini adalah Bun Ce Chu dari Tai San Kuan yang tersohor itu, karena kebetulan kunjunganku ke Cui Hun Kiong, maka telah bertemu dengannya di sana dan sengaja aku mengajaknya kemari, sementara itu Bun Sui Lai pun maju memberi hormat pada si Nikoh. Baru kini ia mengetahui bahwa lelaki si Dian ini tidak lain ialah Bu An Leong Kiam Hek yang namanya menggetarkan daerah utara, dulunya ia adalah Ciyang Toh, pengemudi ketua dari Jing Leong Pang, pantasil musilatnya begitu mengagumkan, makin menjadi legalah hati Bun Sui Lai demi mengetahui siapakah laki-laki ini. Tai Su, kedua imam yang memakai pedang di Cui Hun Kiong itu apa bukan orang dari Hong Tong Pia tanya Bu An Leong Kiam Hek setelah mereka dipersilakan masuk ke ruangan tamu. Apa Tai Hiap maksudkan Htau Tian dan Hian Ang berdua sahut Liok De Je U. Sudah setengah tahun mereka datang di Hoasan, cuma di belakang istana Cui Hun Kiong itu masih terdapat pula Cihun Chin Jin sebagai imam tua penguasa istana. Ia adalah tokoh tingkat atas Bu Tong Pei, usianya kini sudah lebih dari 80 tahun, biasanya ia tidak suka dengan urusan di luar, kali ini Cijin Ho datang ke sini buat menengok Hian Tianto Tiang, aku kira Cihun Loto tentu tidak merasa senang, Hek Tometer, kalau Tai Su tidak bilang, aku hampir saja lupa bahwa di dalam istana itu masih terdapat Cihun Chin Jin yang sedang tirakat, Bu An Leong Kiam Hek menjengek dan kemudian melanjutkan pula. Dia adalah saudara seperguruan Cihun Chin Jin, dengan metode kepala sendiri ia bisa antapi Hian Tianto dan kawan-kawan bersekongkol dengan kawanan cakar alap-palap dan menganggapnya seperti tidak tahu Tai Hiap mungkin tidak tahu bahwa sejak imam-imam Hong Tong Pei itu sampai di Cuihun Kiong, mereka berkomplot dengan imam-imam muda dan menduduki Cuihun Kiong, Cihun yang memangnya tidak suka mengurus hal tetek bengek, dengan sendirinya ini tidak mempedulikan mereka juga, mendengar keterangan itu, Bu An Leong mengangguk-angguk dan tidak bertanya lebih jauh. Malam itu juga, di Kim Sok Kuan terlihat ada bayangan orang yang melayang cepat menuju ke Cuihun Kiong. Ilmu entengi tubuh orang ini ternyata gesit dan cepat sekali, ia mengejut naik turun ke depan, kadang-kadang ia berpaling juga ke belakang untuk melihat apakah dirinya dikuntit orang atau tidak. Bayangan orang ini tidak lain ialah Giyok bin Ye Aohao Ubun Suile, setelah ia mendapatkan akal yang diajarkan Bu An Leong Kiam Hek padanya, kembali ia pergi mengintai lagi ke Cuihun Kiong malam-malam. Tatkala itu di istana Cuihun Kiong hanya tinggal beberapa orang imam untuk menjaga penjara di bawah tanah, sedang Hyantian, Hyantian, Hyantian dan para jagoan dari kerajaan, N.J.O. Jun serta Lingko, pada sore hari itu sudah mengantar jenazah Lim Chin Cong Ting Kui Pin Boan turun gunung. Beberapa imam yang masih tinggal ini, meski imam dari Hong Tong Pei juga, tetapi kepandayan mereka jauh di bawah Hyantian dan Hyantian. Ang. Sementara itu Hang Ko oleh mereka dipenjarakan dalam penjara di bawah tanah yang tertutup oleh dua lapis pintu besi, kaki tangannya pun digembok di atas pembaringan batu. Setelah sampai di Cuihun Kiong, Bun Suile mengitar menuju ke belakang istana itu di sebelah belakang ternyata masih ada dua istana, Ang disebut HW Asian Kiong, di samping terdapat pula sebuah panggung balu setinggi 7 atau 8 tombak, yakni panggung buat ibadat para imam. Di bagian belakang sunyi senyap tak nampak satu bayangan pun, di dalam HW Asian Kiong sedikit pun tidak nampak ada sinar api. Ketika dari atas ram di depan Bun Suile tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan, ia balik melompat ke seram di bagian belakang. Di seram di belakang ia melihat sebuah pintu bundar yang menembus ke suatu ruangan ruang lain yang berpagar bambu dan banyak pohon-pohon tua, rada mirip seperti tempat tirakat kaum imam. Dengan enteng sekali dari atas ia melayang turun terus mendekam ke depan rumah itu, tanpa menerbitkan suara sedikit pun. Ia lihat pada dinding rumah itu terdapat sebuah pintu berbentuk setengah lingkaran, di samping rumah terdapat pula sebuah lubang angin yang dipalang terbuat dari batu bata, dari sini ia memandang ke dalam, namun keadaan di dalamnya gelap gulita. Ketika secara berindap-indap ia mendekati lubang angin itu dan menegasi lagi ke dalam dengan matanya yang sanggup melihat dalam keadaan gelap, barulah tertampak olehnya bahwa di dalam kamar membujur sebuah pembaringan dan di atasnya duduk seorang imam tua, selain itu terdapat juga sebuah kendi dan gayung yang terletak di sampingnya. Promen imam tua ini sebagian tertutup oleh kumis dan jenggotnya yang lebat. Hanya sepasang matanya yang bersinar tajam berkelap-kelip di tempat gelap. Waktu ia memeriksa keadaan dalam kamar itu, ternyata di lantai penuh terserak daun kering, mungkin masuk dari luar karena tertiup angin, sedang di pojok pembaringan penuh dengan jala laba-laba, di mana-mana banyak terdapat kotoran burung dan kelelawar, nampaknya seperti sudah lama tidak ditinggali manusia, agaknya imam tua ini sudah lama sekali tidak meninggalkan di pansemadinya itu. Diam-diam bun suwileh hanya mengintip saja ke dalam dan tidak berani ia sembarangan masuk. Sementara itu imam tua itu masih memejamkan kedua matanya, keadaan dalam rumah sunyi senyap. Silakan masuk saja tiba-tiba terdengar ada suara perkataan orang di tepi telinganya. Pintu sudah lama tidak mencampuri urusan luar, buat apa tongal-tongal di luar saja, kalau kau orang yang dikirim hiantian, maka bolehlah kau lekas enyah suara itu mengema di tepi telinganya begitu terang dan tegas. Bun suwileh terkejut, ia menoleh namun satu bayangan pun tak nampak. Waktu ia memandang lagi ke dalam rumah, imam tua itu masih tetap sedikit menunduk dan sedang semadi, mulutnya pun tidak nampak pernah bergerak. Bun suwileh mengerti itu adalah toan ingjit bit, yakni semacam ilmu wekang luar biasa yang bisa mengirim suara dari jarak jauh, maka taulah dia, imam tua ini tentu luar biasa. Maka tak berani ia-aya lagi, segera ia menjawab dari luar dengan suara pelahan. Aku si bon mendapat petunjuk boan liong tai hiap, ada sedikit kepentingan hendak menemui cinjin lekas masuk. Di luar bukan tempat untuk beromong-omong terdengar pula di tepi telinganya ada suara jawaban. Tanpa ragu-ragu lagi lantas bun suwileh menuju ke pintu, ia mendorong pintu yang setengah tertutup itu dan masuk ke dalam. Siaw lucu, wanita kecil, bun suwileh memberi hormat katanya kemudian setelah menyembah di depan imam itu. Namun, segera ia merasakan tenaga angin yang cukup besar keluar dari tangan imam tua yang sedikit digeraki, maka tanpa tertahan ia telah diangkat berdiri. Cinjin sudilah mendengarkan, ia menutur lagi sembari berdiri di samping dengan kedua tangan lurus ke bawah. Siaw lucu mendapat petunjuk dari Boan Leong Tai Hiap ke sini, untuk memohon cinjin suka memberi bantuan agar suka. Menolong seorang kawan dari Gobi Pei yang kini tertawan di penjara bawah tanah, Budi mana pasti tidak akan aku lupakan, sudah belasan tahun ini pintu tidak pernah meninggalkan gunung ini, apa Boan Leong tidak mengetahui bahwa selamanya aku tidak suka ikut campur urusan orang lain sahut Cihun cinjin dengan agak kurang senang. Apa yang hiantian perbuat dalam istana ini, pintu pun tidak mendengar dan tidak mengurus, semalam kiranya ada orang yang membuat ribut, dan tentunya adalah perbuatan Boan Leong, harap Nona suka kembali dan memberitahukan padanya bahwa urusan ini pintu tidak bisa ikut campur tangan, mendengar kata orang, Bun Sui Leong menjadi gugup hingga dari wajahnya tertampak penuh rasa kecewa, terpaksa ia coba membujuk dengan menceritakan kira bagaimana Hang Ko datang ikut bersama dia dan tertawan oleh hiantian semalam, apabila tetap tak bisa menolongnya, maka dirinya lebih suka mati daripada kembali dengan tangan kosong. Seterusnya ia memohon dengan sangat dan membujuk sebisanya sampai akhirnya ia meneteskan air mata. Melihat kesungguhan orang, agaknya imam tua itu tergerak hatinya. Pemuda si Teng itu pernah apa dengan kau tanyanya sambil memandang tajam? Karena pertanyaan yang mendadak itu, dari sedih Bun Sui Leong berubah menjadi jengah hingga wajahnya bersemu merah. Dia, dia, kawan seperjalananku jawabnya dengan menggumam kemalu-maluan. Tampaknya kamu adalah sahabat baik, Sebenarnya pintu tidak suka ikut campur, tetapi karena memandang padamu biarlah aku memberi saru jalan padamu, dengan tersenyum Cihun berujar. Tapi sekembalimu boleh kau memberitahu kepada Boan Leong Kiam Hek bahwa sekali-kali jangan ia tumplekan segala urusan padaku. Lagi habis berkata ia menyuruh Bun Sui Leong ke dekatnya. Terus ia membisiki padanya bahwa di bawah panggung batu itu terdapat sebuah wajan besi yang sangat besar, apabila wajan itu diputar, maka dari undak-undakan batu panggung itu lantas terbuka sebuah jalan di bawah tanah, masuk dari jalan itu bisa menolong keluar Teng Hang Kho. Lekas Giyok bin Y.A.O.H.O. mengaturkan terima kasih atas petunjuk itu dan terus berbalik keluar dari kamar itu. Begitu ia melangkah keluar, dengan segera pintu kamar ternyata sudah tertutup sendiri. Tanpa ayah lagi segera ia menuju ke bawah panggung batu yang memang sudah ia lihat tadi, di sini sama sepinya tanpa seorang pun, betul juga ia nampak ada sebuah wajan yang besar. Ketika tutup wajan itu ia rangkul terus diputar, segera juga terdengar suara yang berkertek di samping undakan batu di antara semak-semak, ternyata lantas tertampak sebuah lubang gua yang cukup untuk dimasuki oleh satu orang. Dengan menghadapi bahaya ia melangkah masuk ke dalam, kakinya menyentuh pada undak-undakan batu terus berturut-turut hingga belasan undakan, akhirnya, sampailah jalanan di bawah tanah. Dengan kepandainya memandang di tempat gelap, ia menyusur menuju ke depan menuruti jalan bawah tanah yang berliku-liku itu, tidak lama kemudian sampailah dia pada akhir jalanan itu yang terhalang oleh selapis pintu besi. Ia mencoba merabah-rabah dalam kegelapan, ternyata pada sebelah pintu besi itu terdapat sebuah pegangan, ketika ia menarik, pintu itu terbuka dengan gampang, kiranya di belakang pintu itu rapat menempel dengan kamar yang bukan lain ialah kamar penjara di bawah tanah dari istana itu. Bukan main rasa girangnya, kini ia nampak hangko tidur telentang di atas depan batu, tangannya tergembok di atas depan batu itu. Di dinding batu sana tergantung pelita minyak yang kelap-kelip mengeluarkan sinar remang-remang hingga menambah keseraman dalam kamar itu. Seketika itu juga dirasakan darahnya mendidih, dengan sekali lompat ia sampai di depan hangko, ia lihat pemuda itu dengan kesima sedang memandang padanya laksana sedang bermimpi. Hangko ia memanggil sembari mencabut pedangnya tenis memotong rantai dan gembok yang mengikat anggota badan pemuda itu. Pedangnya ini adalah pusaka dari Tian San, maka rantai besi yang cukup besar itu dengan gampang saja terpotong putus. Karena kedua tangannya sudah bisa bergerak bebas, tanpa tertahan hangko merangkul ke leher Bun Suile. Oh, cici yang baik, apa aku sedang bermimpi katanya dengan terharu. Hangat sekali rasa batin Bun Suile, saking terharunya hingga ia mengalirkan entah air matuk kegirangan atau kekhawatiran. Mari lekas kita pergi katanya tiba-tiba tersadar. Namun ia lupa kaki hangko masih tergembok. Justru pada saat itu juga pintu goa batu itu tiba-tiba disurung terbuka dari luar, menyusul mana bayangan orang yang tinggi besar melompat masuk. Sekilas dari sinar pelita yang remang-remang, Bun Suile dapat mengenali bahwa orang yang datang ini ialah Sip Tia Tong Ie Jan, di tubuhnya masih tetap mengenakan baju kain kasar dan dengan cepat ia mengangkat goloknya terus. Mengadang di depan pintu. Perempuan keparat, hari ini kebentur pada tuanmu, kau sendirilah yang ingin menghadap giam loong serunya berbareng goloknya terus membacok. Lekas Bun Suile melompat mundur sambil menarik diri hangko, akan tetapi segera terdengar hangko menjerit, kiranya kedua kakinya yang masih terantai di depan batu kena tertarik, maka ia jadi menjerit kesakitan. Dengan cepat Bun Suile melepaskan tangannya, sudah itu ia memutar buat melindungi, sekalian lantas melolos pedannya, senjatanya menempel golok lawan terus ia goncangkan pergi. Karena tujuannya hendak melindungi diri hangko, maka begitu tangkisannya berhasil, segera juga ia melompat berdiri di atas depan batu dan beruntun memberi dua kali serangan kepada musuh. Sementara itu Iajan pun menyambut serangan lawannya itu, berbareng sebelah tangannya pun memukul. Tapi di tengah jalan Bun Suile merubah serangannya dengan membalikan tubuh, ia menggunakan gerakan Gikong, Tiobang atau memasang layar menolak angin, pedangnya ia tarik terus disurungkan ke depan lagi, ia menikam ke arah dada Lajan. Justru saat itu juga Iajan lagi menggunakan tipu Kim Najiu yang lihai hendak mencekal, lekas Bun Suile mengangkat bundak, terus saling susul dengan kedua kakinya ia menendang memakai gerakan Lian Hian Wan yang Rui. Dengan sehatnya Giyok bin Iye Aohao membalikan tubuh menangkis serangan golok lawan. Karena itu mendadak Lajan merasa ada angin tajam menyambar ke mukanya, dengan cepat segera ia menarik. Tangannya yang dipukulkan tadi terus melompat ke belakang, sehingga kedua kaitan tajam yang terpasang di ujung sepatu Bun Suile menyambar lewat di depan mukanya, hampir saja ia terkena, karena itu ia menjadi terkejut atas kelihayan orang. Dalam pada itu Bun Suile menyerang pula dengan pedangnya, sinar tajam berkelebat, hingga Lajan terdesak mundur sampai di dekat pintu penjara itu, sementara itu kedua kaki wanita yang lihai ini masih beterbangan menendang juga dan merangsak dengan hebatnya. Karena ruangan penjara yang sempit, Lajan tidak sempat mengeluarkan kepandainya Ciam Ie Sip Petiat, akhirnya terpaksa ia harus mundur sampai di luar pintu, di sini ia mencoba bertahan dengan goloknya atas serangan-serangan lawan yang cukup ganas. Tidak ia duga, secara mati-matian Giyok bin Ie Aohao merangsak, tujuannya tidak lain ialah hendak mendesak supaya ia mundur keluar pintu, dengan begitu menyusul pula kedua kakinya ia tendangkan secara susul menyusul, dan pada kesempatan yang hanya sekejap saja itu, selagi lawannya berkelit, tanpa ayal segera ia gabrukan pintu penjara dan ditutup rapat terus ia pantek sekalian dengan palang pintu, dengan demikian terhalanglah Lajan di luar. Kemudian dengan cepat sekali Bun Suile membaliki tubuhnya mendekati Hang Ko lagi, ia menggerakkan pedangnya dengan cepat untuk memutuskan Borgol yang masih terpasang di kaki pemuda itu, kemudian ia kempit Hang Ko terus di bawah lari kembali melalui jalan lorong di bawah tanah tadi. Sementara itu terdengar di luar penjara itu suara keras benda yang ditumbuk dan didobrak, ia mengerti tentu Lajan yang lagi berusaha mendobrak pintu blesi. Tak berani ia tinggal lebih lama lagi, laksana terbang segera ia kabur secepatnya. Ie Jan tentu tidak sendirian, kalau kabur melalui luar istana pasti akan dicegat oleh mereka, begitu ia berpikir di tengah jalan. Ketika ia sedang berpikir, sementara itu ia sudah sampai di akhir lorong bawah tanah itu, ia meletakkan Hang Ko, lalu memutar pula wajan besar tadi dari dalam, segera juga mulut jalan lorong terbuka lagi dengan mengeluarkan suara berkertek dan kemudian menutup pula dengan sendirinya. Meski terasa rada letih, namun Hang Ko masih sanggup berjalan. Bun Sui Le menarik tangannya terus menuju ke gunung di belakang Cui Hun Kiong. Tetapi baru saja mereka hendak melangkah lebih jauh, tiba-tiba tertampak dari atas gunung sana ada dua bayangan orang sedang berlari mendatangi secepat terbang dan gerakan tubuhnya gesit sekali. Bun Sui Le mengerti pasti kaum cakar alap-alap lagi yang menguntip mereka, terpaksa ia mengajak Hang Ko untuk mengumpet lagi menuju ke istana bagian belakang. Setelah mereka melewati pintu bundar, terlihat kamar Cihun Chinjin yang sunyi sepi itu pintunya terpentang lebar, Bun Sui Le menjadi girang sekali, tanpa berpikir lagi segera ia menarik Hang Ko terus masuk ke dalam kamar itu. Ketika kemudian ia memandang ke depan tempat bersema di imam tua itu, kiranya tempat itu sudah kosong tanpa ada bayangan orang, diam-diam ia menjadi rada khawatir. Sementara itu ia mendengar ada suara orang melompat turun ke bawah, keadaan sudah kepepet, tanpa pikir lagi segera ia menarik Hang Ko terus menyelusup masuk ke kolong dipan dan dengan menahan nafas mereka menantikan apa yang bakal terjadi. Bun Sui Le mencoba menempelkan kupinya ke lantai, ia mendengar di luar kamar itu sepertinya ada suara tindakan dua orang yang berjalan kian kemari. Cihun Tot yang apakah berada di dalam? Begitulah kemudian terdengar ada suara orang bertanya. Suara pertanyaan itu diulangi lagi, namun tetap tiada jawaban. Diam-diam Bun Sui Le menjadi heran, bukankah terang sekali bahwa tadi ketika mereka masuk ke kamar, pintu kamar masih terpentang lebar dan mengapa kini bisa tertutup rapat hingga orang perlu bertanya? Karena pertanyaannya berulang kali tanpa jawaban, menyusul lantas terdengar ada suara pintu yang didorong. Akan tetapi belum sampai pintu terbuka, mendadak di luar ada suara sahutan yang agak tertekan, pintu ada di sini, Jiwi datang kemari hendak mencari siapa suara itu bukan lain ialah suara Cihun Chin Jin. Karena sahutan itu, rupanya kedua orang yang datang ini menjadi kaget. Haya, kiranya toti yang tidak ada di dalam terdengar mereka bersuara dengan rada terperanjat. Kami adalah orang dari markas Chong Tin hendak mengiring seorang tawanan turun gunung, di luar sana masih ada pula pasukan tentara yang datang bersama kami, tadi justru ada dua bayangan orang berkelebat dan begitu melihat kedatangan kami lantas menyembunyikan diri, maka kami bermaksud mencarinya, Hektometer, kamu sungguh tidak punya aturan sama sekali, terdengar Cihun Chin Jin mengomel, rupanya ia agak kurang senang. Aku yang berada di atas panggung batu tidak nampak ada bayangan seorang pun, tetapi kamu ternyata berani usil ke istana bagian belakang ini, bukankah kamu tahu? Bahwa aku biasanya tidak suka ikut campur urusan luar, tetapi ternyata kamu masih berani mengacau ke sini karena damperatan itu, kedua orang tadi menjadi bungkam dan tak berani menyaut. Baiklah kita pergi saja, boleh kita menemui dulu sip Tiatong buat bertanya padanya, terdengar seorang di antara mereka berkata, habis mana lantas terdengar suara tindakan yang ramai dan cepat menuju ke bagian depan. Mendengar orang-orang di luar itu sudah berlalu, giyok binyak OHAO dan Hang Ko yang bersembunyi di kolong dipan barulah merasa lega. Dalam pada itu tiba-tiba di dalam kamar terlihat ada bayangan orang berkelebat lagi, ketika mereka memandang dengan rasa terkejut, kiranya tidak lain ialah Cihun Chin Jin yang telah berdiri di depan tempat persembunyian mereka. Marilah, silakan kalian keluar begitulah terdengar semacam suara yang lemah lembut berkata. Tanpa sangsi lagi, segera juga Bun Suwile bersama Hang Ko merangkak keluar dari kolong dipan terus menjura memberi hormat kepada Cihun sebagai tanda terima kasih. Tadi karena terpaksa, kami telah masuk ke kamar Toti yang tanpa permisi, harap suka dimaafkan kata Giyok bin Iye AOHAU pula. Keonaran yang Bu An Leong terbitkan sudah terlalu besar, lekas kamu kembali memberitahukan padanya supaya cepat meninggalkan Ho Asan dan jangan tinggal lebih lama lagi hingga urusan menjadi semakin runyam, ujar Cihun Chin Jin. Kedua orang itu berulang-ulang menyatakan baik, kemudian mereka lantas hendak berlalu, namun Cihun keburu mencegah. Di luar sudah dijaga oleh pasukan tentara, kata imam tua itu. Kalian boleh melalui jalanan kecil di belakang gunung saja, setelah keluar dari lokun lekau, teg Lian M. tentu sudah dalam jangkauan pandangan kalian kembali. Bun Sui Lai mengaturkan terima kasihnya atas petunjuk itu, kemudian mereka berpamitan pada imam tua itu terus menuju ke bagian belakang istana. Setelah melintasi padar tembok belakang Cui Hun Kiong, mereka nampak sebuah gerujukan air kecil mengalir ke suatu sungai kecil, di tepi sungai itu batu gunung berserakan hingga merupakan suatu tempat persembunyian yang baik sekali. Dengan menyusur tepi sungai itu, mereka meninggalkan Cui Hun Kiong yang berbahaya, dari jauh mereka masih nampak bagian luar istana itu terdapat banyak bayangan orang dan berkumandang pula suara kunda yang mendengking ramai, mereka mengerti tentu Sip Tiat Hang Ie Jan yang kembali dengan membawa pasukan tentara, cuma kedua orang tadi yang mengaku dari markas Chong Tin entah manusia macam apa. Begitulah, tidak lama kemudian mereka sudah sampai di Lokun Lekau, dekat dengan Jong Leong Nia. Pengah mereka berdua berjalan, tiba-tiba Bun Sui Le mendengar di balik gunung sana mendesir datang suara keresetan seperti rumput yang tersambar sesuatu benda, lekas ia menarik Hang Kho terus mendekam mengumpet di semak-semak yang lebat. Sekejap kemudian, mendadak sesosok bayangan orang Melayang lewat dengan kain bajunya melambai tertiup angin. Hang Kho yang bermata cukup jeli, dalam sekelebatan itu ia dapat menampak orang itu adalah seorang wanita, sekilas ia mengenali orang itu bukan lain ialah Hang Kho yang pernah ia jumpai di soatang. Diam-diam ia menjauh Bun Sui Le yang tentunya juga sudah kenal siapa adanya orang itu. Dalam pada itu, dengan cepat sekali bayangan tadi Melayang menuju ke Cui Hun Kiong dan tak lama kemudian menghilang dalam kegelapan. Mengapa ia datang ke sini juga ujar Bun Sui Le dengan heran? Mungkin kau lupa bahwa dia juga termasuk anak murid dari Kong Tong Pesahut Hang Kho dengan pelahan. Dengan jawaban Hang Kho itu, barulah Bun Sui Le sadar, lalu ia mengangguk-angguk. Baiklah kita lekas kembali ke Pek Lian M dulu buat menemui Boan Liong Tai Hiap katanya kemudian. Kali ini yang menunjukkan jalan agar Bun Sui Le pergi memohon pertolongan kepada Cihun Chin Jin buat melepaskan diri Hang Kho dari tawanan, memang bukan lain ialah Boan Liong, melihat mereka betul-betul telah kembali dengan selamat, dengan sendirinya ia ikut bergirang. Kemudian Hang Kho menyatakan terima kasihnya atas bantuan orang, ia menyebut Boan Liong sebagai lociampu atau kaum angkatan tua. Bun Sui Le pulantas menceritakan pengalamannya tadi ketika berada di Cuihun Kiong. Kedatanganku kali ini memang untuk memenuhi janji dengan Hian Hang Totiang, sebenarnya tiada niatanku untuk campur tangan soal Cihun Ho itu, siapa sangka justru Kui Pin Boan, si pembesar anjing celaka ini telah terbentur dalam tanganku, tutur Boan Liong. Tetapi kalau Cihun Chinjin kini meminta aku harus meninggalkan tempat ini, maka boleh tak usah aku menunggu lagi di Antai Hiap. Apakah kau tak perlu menunggu Hian Hang lagi? Tanya ketua pengurus rumah biara itu. Sudah lewat temponya belum juga datang, biarlah aku pergi saja ujar Boan Liong. Tetapi kini Ang Koh pun sudah sampai di Cuihun Kiong, apakah Tai Hiap tidak sabar menunggu lagi? Mungkin tak lama Hian Hang pun pasti akan datang juga kata Bun Sui Le. Begitupun baik, sahut Boan Liong mengangguk. Memang sudah lama aku mendengar bahwa di dalam pet lian kau ada seorang pemimpin wanita yang dipanggil sebagai Ang Koh dan pernah diaku sebagai anak murid Hong Tong San, aku ingin melihatnya juga macam apakah orang itu begitulah. Maka untuk sementara mereka tetap tinggal di Pek Lianem, tiap hari Boan Liong Tai Hiap tentu keluar buat mencari kabar kedatangan Hian Hang, ia berpesan agar Bun Sui Le berdua jangan mengunjuk muka dulu. Dalam pergaulan paling belakang ini, persahabatan di antara Hang Koh dan Bun Sui Le ternyata makin rapat, ditambah pula Bun Sui Le melepaskan dirinya dari bahaya maut tanpa memikirkan resiko sendiri, hal ini sudah tentu banyak menambali kekalnya hubungan mereka meski Hang Koh masih belum melupakan kawan kecilnya, Teg Eng DJI, kawan di masa anak-anak mereka dan bahkan telah dipertunangkan oleh kedua orang tua mereka, namun setelah berpisah belasan tahun, lagi pula waktu perkenalan mereka masih masa anak-anak, hak kekatnya belumlah berarti bahwa ada tertanam sesuatu bibit asmara di antara mereka lain halnya hubungannya dengan Bun Sui. Le yang siang dan malam selalu berdekatan dan dalam usia mereka yang sudah menginjak remaja sudah tentu berbeda sekali keadaannya, maka dianggiam mengutarakan perasaan mereka dan terjalinlah kedua hati mereka. Selang dua hari kemudian, setelah kembali Boan Leong mengatakan pada mereka berdua, aku mendapat kabar bahwa Hian Hang Toti yang sudah sampai di Cui Hun Kiong. Wanita yang dipanggil Ang Koh itu ternyata betul adalah Putri Pek Ting Joan, kunsu dari Pek Lian Kau, kedatangannya ke Hoasan kali ini, katanya hendak mencari sesuatu benda yang telah hilang dari agama mereka. Yang aneh ialah para imam dari Hong Tong San, Hian Tian, Hian Ang dan Hian Hang serta kawan-kawan ternyata sudah lama bersekongkol dengan Pek Lian Kau, terhadap angkoh mereka ternyata cukup segan dan hormat, besok pagainya Hang Kau menghilang, semua orang menyangka tentu ia sedang jalan-jalan keluar, tak taunya sampai lohor ternyata pemuda ini masih belum pulang juga, keruan saja Bun Sui Leong menjadi khawatir. Kiranya secara diam-diam Hang Kau pergi mengintai pula ke Cui Hun Kiong, ia ingin mengetahui lebih jelas apakah yang dianggil Ang Koh apa betul-betul adalah Pek Eng DJI yang menjadi kawannya semasa anak-anak. Apabila betul, maka ia ingin menghilangkan kesalahpahaman ketika ia melukai tangannya dengan pelor besi dahulu dan sekalian menasehati agar supaya Ang DJI suka melepaskan dirinya dari Pek Lian Kau dan jangan tersesat lebih jauh. Setelah ia meninggalkan Lokun Lai Kau, ia terus melanjutkan perjalanannya menuju ke Kim So Kuan. Tak kala itu adalah pagi hari, sepanjang jalan ia nampak banyak orang yang naik gunung hendak bersembah yang ke rumah-rumah biara itu. Hang Kau mencampurkan diri di antara orang-orang yang hendak bersujud ke Cui Hun Kiong. Selang tak lama, bersama dengan serombongan orang lainnya ia sudah sampai di Cui Hun Kiong, dalam istana itu, kecuali beberapa imam dari Hong Tong Pei, Selebihnya tiada yang kenal Hong Kau, mereka menyangka seperti tetamu biasa saja yang hendak bersujud, maka ia disongsong ke sebuah kamar tamu. Di sini ia disuguh air teh dan penganan sekedarnya. Ketika ia disodori buku derma, tanpa ragu-ragu segera Hang Kau menulis di atasnya, Liao Tang Hap Kong Cu menyokong lima puluh tahil perat. Imam yang melayaninya nampak ia begitu tangan terbuka, namanya pun serupa bangsa Boan, ia disangka salah satu Kong TJU dari tingkat atas, maka sudah tentu ia dilayani makin baik dari sini. Kemudian ia dipersilakan ke sebuah kamar tetamu yang bersih, di sini ada satu baris kamar-kamar bagus yang khusus dipergunakan untuk melayani keluarga bangsawan dan hartawan. Setelah selesai mengatur tetamunya, imani pelayan itu lantas mengundurkan diri. Hang Kau melihat kamar tetangganya adalah lelaki maupun perempuan, kesemuanya adalah keluarga dari kaum hartawan. Lelantas menutup pintu kamarnya dan mengeluyur keluar dari ruangan itu kebetulan ia menemukan seorang imam cilik, tetapi ia disangka sebagai tetamu pelancongan biasa saja, maka dirinya tidak diperhatikan. Setelah ia menembusi beberapa ruangan, ia sampai di bagian belakang dari rumah biara itu, ia mengenali sebuah loteng tinggi yang dipagari pada retembok merah bukan lain adalah tempat pada malam itu ia bertempur dengan imam Hong Tong Pei. Selagi ia berniat masuk melalui pintu bulan, pintu yang berbentuk bundar, tiba-tiba ia mendengar ada suara tindakan orang yang mendatangi ke jurusannya, maka lekas ia berlindung ke belakang gunung-gunungan. Yang mendatangi ternyata adalah dua imam muda, sambil berjalan mereka sembari saling mengomel. Bukankah tadika sudah disuruh melayaninya dengan hati-hati, ia mempunyai kedudukan sebagai siankoh? Kalau kurang sempurna pelayananmu, Susyok tentu akan menghajar kita habis-habisan terdengar seorang di antaranya berkata, Ya sudahlah Suheng. Setelah sekarang aku mengetahui dia adalah siankoh yang tidak sembarangan, tentu aku tidak berani ayah lagi sahut yang lain. Sambil berkata, tak lama mereka pun sudah pergi jauh. Mendengar percakapan mereka, Hangkoh berpikir, Kalau begitu angkoh tentu tinggal di atas loteng itu, tetapi dalam keadaan siang hari bolong, care bagaimana aku bisa kesana karena pikirannya hanya satu, yaitu bertujuan untuk melihat angkoh dari dekat, maka pada saat demikian ini Hangkoh lupa bahaya apa yang bakal ia hadapi, seketika itu ia sudah mengambil suatu keputusan. Dalam pada itu ia mendengar ada suara orang yang mendatangi lagi, ia lihat tidak lain ialah imam muda tadi, tangannya menjinjing sebuah kotak berisi makanan. Hangkoh menunggu setelah imam cilik ini sudah lewat, secara berindap-indap ia menguntip dari belakang, mendadak ia kelebatkan pisau belati ke muka imam itu terus secara cepat ditekankan ke tenggorokannya. Jangan berteriak gertaknya dengan suara tertahan. Begitu bersuara, segera aku habisi nyawamu imam yang sekonyong-konyong nampak pisau belati yang mengkilap berkelebat di mukanya itu dan dibarengi dengan suara ancaman, ia menjadi kaget dan ketakutan hingga seketika itu ia tertegun tanpa berani berkutik. Hangkoh menyeretnya ke belakang gunung-gunungan tadi terus dibekuk ke tanah, saking takutnya hingga imam itu tak bertenaga lagi, kedua kakinya lemas dan dengan sendirinya ia mendeprok ke bawah. Lebih dulu Hangkoh menyumbat mulut imam kecil itu dengan kain bajunya, sesudah itu ia meringkus pula kaki tangannya dan ditutup lagi matanya, kemudian baru ia menggusur imam itu ke suatu pojok terus mencopoti pakaian imamu untuk dipakainya sendiri, setelah selesai, sambil menjinjin bakul yang berisi penganan tadi ia lantas menuju ke halaman loteng. Dengan menyamar sebagai imam, ternyata ia bisa masuk dengan leluasa. Setelah sampai di atas loteng, ia lihat kain layar kuning melambai turun dan di lantai tergelar permadani merah tebal. Setelah itu ia mencoba berdehem, segera juga terdengar ada suara kaum wanita yang berseru, siapa aku yang rendah mengantar makanan untuk siangkoh, sahut Hangkoh dengan tekanan suara yang dibikin-bikin. Masuk terdengar pula suara dari dalam. Maka dengan kepala menunduk masuklah Hangkoh ke dalam, ia sengaja menjinjing tinggi-tinggi bakul penganan yang ia bawa tadi, dengan begitu ia menutupi setengah mukanya agar tidak dikenali orang. Ketika ia melirik, terlihat olehnya di sana duduk seorang wanita yang bukan lain ialah Hangkoh, tertampak rambutnya yang indah dengan bunga cempakanya masih tetap seperti apa yang pernah ia lihat. Dahulu, hanya pakaiannya yang berlainan, mukanya pun mirip dengan pekeng DJ yang kurus kering dan kulit kekuning-kuningan di masa dahulu, terang berbeda jauh sekali dengan keadaannya sekarang. Sementara itu Hangkoh hanya melengos, sudah itu ia membalikan kepalanya lagi, nyata ia sedang mencurahkan perhatiannya terhadap beberapa gelintir pelor besi yang ada di dalam tangannya. Dengan setengah membelakangi, Hangkoh menaruh bakul makanannya berbareng ia coba melirik mengintai, akan tetapi segera hatinya menjadi tergoncang dan berdebar-debar, ia tidak menduga bahwa apa yang ada dalam genggaman tangan Hangkoh ternyata adalah senjata rahasia miliknya, di antaranya dua gelintir yang kehitam-hitaman ialah senjata yang ia timpukan padanya ketika berada di soatang dahulu, sedang dua buah pelor baja lainnya adalah senjata yang ia arahkan pada Cijin Ho malam-malam, kini kesemuanya ternyata berada di tangan Hangkoh dan sedang diamat-amati apakah pemakai senjata rahasia itu sama orangnya, suatu tanda pula bahwa wanita ini masih belum melupa karena tangannya terluka di soatang dahulu. Silakan siangkoh bersantak pagi Hangkoh menyilakan sambil sedikit membungkuk setelah ia mengatur makanan yang ia bawa itu. Terdengar Hangkoh menjawab dari tempat duduknya, namun ia tetap tidak berpaling. Karena itu, dengan memberanikan diri Hangkoh lantas memandangnya secara terang-terangan dari depan, ia merasa air mukanya, dari hidung, mata, alis hingga mulut dan lainnya lagi ia mua mirip sekali dengan Pekeng DJI, ia teringat bahwa pada daun kuping sebelah kanan ada suatu tanda, ternyata tanda itu hingga kini masih tertampak juga. Banyak memikin lelah tuh Hang saja tiba-tiba Hangkoh berpaling dan berkata. Sekilas itu, agaknya Hangkoh tertegun, sinar matanya yang tajam bertemu dengan pandangan Hangkoh. Karena itu Hangkoh menjadi terkejut sekali, lekas ia menunduk sambil membungkuk lagi. Apa siangkoh masih ada pesan lain tanyanya pura-purala tak berani mengangkat kepalanya lagi. Di sini sudah selesai, terima kasih sahut Hangkoh. Lekas Hangkoh membaliki tubuhnya terus hendak angkat kaki, tetapi baru saja beberapa langkah ia berjalan, tiba-tiba ia mendengar dari belakang Hangkoh memanggil lagi. Nanti dulu tuh Hang, gelarmu masih belum aku ketahui ujarnya. Terpaksa Hangkoh harus membalik lagi, ia berpura-pura sedikit membungkukan dan menjawab pertanyaan orang. Aku bergelar Hoa Chin, to su pelayan tamu di sini, apasian Koh masih ada sesuatu keperluan setelah memandang padanya. Agaknya Angkoh pun menunjukkan wajah yang heran, karena Hangkoh berhenti dan berbalik menjawab, ia menjadi ragu-ragu. Hoa Chin Tu Heng, baiklah, silakan kau pergi sahutnya pada akhirnya. Seperti terlepas dari beban yang berat, lekas Hangkoh angkat kaki, ia turun dari tangga, tetapi dalam hatinya merasa sayang juga, sebenarnya ingin hatinya bisa lebih banyak memandang pada Angkoh. Di bawah loteng itu ada sebuah ruangan lain, ketika ia lewat di pintu samping, tiba-tiba dari depan menubruk datang seorang imam, karena itu mereka saling tumbuh. Bagi orang yang memiliki ilmu silat yang tinggi, tidak peduli kapan dan di mana, begitu ada sesuatu yang menyentuh tubuhnya, dengan sendirinya pasti akan mengeluarlah semacam tenaga penolak. Kini tanpa disengaja Hangkoh bertuburkan dengan imam tua yang datang secara mendadak itu, seketika ia mengeluarkan tenaga dalamnya buat menahan tubuhnya, namun karena ilmu silat imam itu jauh lebih tinggi dari Hangkoh, maka Hangkoh tergetar hingga sempoyongan beberapa. Tindak, lekas ia memakai langkah hajiokweki atau burung kutilang berpindah cabang pohon, dengan begitu ia bisa menahan tubuhnya untuk berdiri tegak, dalam pada itu si imam tadi sudah masuk ke dalam ruangan. Waktu Hangkoh menegasi, tiba-tiba ia mengeluh. Kiranya imam ini memakai jubah pertapaan dan berjenggot cabang tiga yang serupa dengan hian-tian dan hian-ang, sinar matanya tajam. Agar dirinya tidak lantas dikenali, lantas Hangkoh mendekam ke bawah dan berulang-ulang menjura memberi hormat. Harap supek memaafkan, tadi secara tidak sengaja telah menabrak supek, di sini wampu memberi hormat katanya. Akan tetapi imam itu ternyata tidak gampang diimusi, ia mengamat-amati padanya, sudah itu mendadak ia mengebut dengan lengan bajunya hingga seketika itu topi imam di atas kepala Hangkoh kabur copot oleh sambaran angin lengan bajunya. Besar sekalinya limu, kiranya kaulah yang telah menyamar terdengar imam tua itu segera membentak. Bukan main kejut Hangkoh demi mengetahui dirinya terbuka kedoknya, lekas ia menggelundung pergi ke samping. Kiranya imam ini ialah Hian Hong, kali ini ia berjanji dengan Boan Leong Kiam Hek untuk bertemu di Hoa San, kebetulan juga Angkoh mendapat berita bahwa Giyok bin Iye Aohao Ubun Suwile telah sampai di Hoa San, oleh karena itu ia menyusul kemari, karena Hian Hong masih harus mampir ke markas Chong Tin di Limcing untuk mencari sutenya, Hian Tian, Maka berbalik ia datang lebih belakang.